Imbas kenaikan pajak hiburan sebesar 40% hingga 75% membuat para pengusaha menyampaikan protesnya. Dekat protes tersebut, pengacara Hotman Paris Utapaya dan penyanyi dangdut Indul Daratista mendatangi Menko Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves seluruh Pinsar Panjaitan pada Jumat 26 Januari di kantor ke Menko Marves. Dalam pertemuan tersebut, Hotman mengatakan kebijakan tarif pajak hiburan yang naik 40% hingga 75% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dinilai tidak masuk akal. Adapun, sebelum bertemu dengan Luhut, Hotman lebih dulu bertemu dengan Mendakri Tito Karnavian. Hotman yang juga memiliki usaha hiburan ini menilai pajak yang dibebankan kepada pelanggan terlalu memberatkan pelaku usaha. Sebelumnya, Hotman juga telah mengadukan keluhannya kepada Menko Perekonomian Erlang Gahartarto pada Senin 22 Januari. Ditemui sosial pertemuan tersebut, Hotman mengklaim ketentuan batas pajak hiburan tidak diketahui oleh Presiden Jokowi Dodo. Bahkan Hotman mengatakan Presiden Jokowi marah akibat hal tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Jokowi untuk mengadakan rapat internal kabinet yang membahas pajak hiburan pada Jumat 19 Januari lalu. Menurut Hotman, dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungkut pajak hiburan tertentu yang lebih rendah dari 40 hingga 75 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 1.1 Undang-Undang HKPD. Untuk diketahui, pasal tersebut mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau pengurangan pokok pajak. Untuk menjalankan hak pemberian insentif oleh Pemda kepada pelaku usaha, pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri pun sudah menarbekan surat edaran untuk Pemda. Kita 40 persen, bahkan ada di daerah yang bogong sudah 75 persen. Dari pendapatan kotor, kemudian kita harus bayar lagi pajak PPH 22 persen. Harus bayar lagi pajak karyawan, harus bayar lagi pajak minuman PPH 11 persen. Berarti pajaknya hampir 100 persen. Negara apa ini? Sudah itu saja. Kenapa? Mbak Indung. Ya, saya mengikuti hari ini. PPH 22. Jadi, intinya adalah kita minta pegangan dalam urusan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Khususnya, apa yang diharapkan oleh kita semuanya selaku pemilik bisnis hiburan. Mudah-mudahan ini segera mendapatkan jalan keluar yang baik. Karena dari Lepak Luhut dan juga dari Pendagri ya, Bang Indung. Itu semuanya sudah memberikan surat edaran yang membuat kita jadi punya pegangan. Tapi pegangannya ini mungkin yang kita pikir masih belum kuat. Jadi, harapan saya nanti kepala daerah semuanya mohon memberikan kebijakan langsung. Jadi, itu sebenarnya masih bisa. Tapi, Pak Haryari sudah ada surat edaran yang dikeluarkan dan dipekan? Sudah, kan sudah. Dari SEM, kalau saya tidak salah, kemarin keluar di tanggal 20. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.